Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali dengan saya Sukmawijalikmah Di channel untuk kami Sukmawijalikmah Ini minyak kasturi, minyak anak ibadah Minyak kasturi ini minyak yang paling suka dari Rasulullah Minyak ini juga non-alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus Ini ada di Bukalapak, di Shopee, di Tokopedia Ketika saja minyak air minyak Arab ibadah Baik pada video kali ini saya akan kembali mengejasakan sebuah amalan Jadi sebuah amalan ini mungkin banyak juga teman-teman yang membutuhkan Jadi saya akan mengejasakan sebuah amalan gratis yang di sholawat Bagi teman-teman yang suka dengan sholawat silahkan di amalkan Insya Allah bermanfaat buat teman-teman semua Dan kita sudah banyak tahu bahwasannya siapa yang membacakan satu kali sholawat Kepada Muhammad, para malaikat juga akan membedoakan kita Dan Allah akan membalas sholawat kita 10 kali Jadi ini sholawat ini mungkin banyak teman-teman sudah banyak tahu sebenarnya Cuman saya akan mengejasakan beserta dengan sanat dari kami Sanat pendek lah saya akan menyingkat ada sanat singkat dari kami Yang memang diperuntukkan kepada teman-teman Penggemar Submawijal Hikmah, penonton setia Submawijal Hikmah Dan subscriber Submawijal Hikmah Jadi bagi teman-teman yang mau Sah nih Apa namanya mengamalkan ilmu ini Sah ya dalam mengamalkan Mendapatkan ijazah ilmu ini silahkan di subscribe Channel untuk kami Ketik komentar, ketik mobil itu Lalu juga komentar, ketik mobil itu Ketik like, like nya Share nya dan subscribe nya di channel untuk kita Baik Sebelumnya saya harus menjelaskan dulu faedah sholawat yang akan saya Ijazahkan kali ini Sholawatnya adalah sholat munjiyat ya Dimana mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan sholawat munjiyat ini Dan sebenarnya sholawat munjiyat ini juga salah satu amalan yang memang saya amalkan Setiap malam Jumat gitu ya Nah ini memang amalan raharian saya setiap malam Jumat Dan memang dari sudah saya sudah mengamalkan sekitar satu tahunan Satu tahunan Dan ini bisa bermanfaat banyak hal sebenarnya multifungsi Bisa untuk Misalkan teman-teman punya cita-cita Pengen berangkat pergi naik haji Berangkatkan orang tua teman-teman naik haji Juga bisa menggunakan sholawat ini gitu Disini dijelaskan bahwasannya barang siapa yang membaca sholawat ini setiap hari Sebanyak 500 kali insya Allah Apa yang menjadi maksudnya baik urusan dunia maupun uhrawi Akhirat Minta kaya atau minta diberi anak akan terkabul Dan sebagian ulama berkata sesungguhnya sholawat ini sebagian dari gedung-gedung arshi Bagi barang siapa yang membaca sholawat ini seribu kali pada waktu kuliah mulail Apa yang diminta haji dunia maupun akhirat Maka Allah akan mengabulkannya lebih cepat daripada kilat Sholawat ini dinamakan sholawat munjiyat Yang khasirnya telah diterangkan oleh Imam Ali Al-Buni dan Imam Jazuli Oke Di video kali ini saya akan mengijasakan sholawat ini ya Teman-teman yang belum tahu boleh dicatat Dan ini saya akan bacaan pelan-pelan Teman-teman silahkan mencatat Dan untuk tawasulnya silahkan cek di deskripsi Klik deskripsi ya Di video ini ada di bagian bawah kan Deskripsi nanti saya akan catupkan tawasulnya gitu Saya bacakan dulu Apa namanya kalimat sholawatnya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma soli'ala sayidina muhammadin Solatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afati Wa takdilana min jami'il hajati Wa tutahiruna biha min jami'il sayyati Wa tarfauna biha indaka ala darojati Wa tubaliguna biha akshal koyati Min jami'il khairati fil hayati wabadal mamati Wa sallahu ala khairi holkihi Sayidina muhammadin wa ala alihi wasafihi wassalam Nah jadi ini tidak perlu dihafal ya teman-teman Nanti dibaca juga boleh gitu Jadi caranya adalah Setiap malam setelah selesai sholat isya Boleh jam 8 juga boleh ya Selesai sholat isya teman-teman langsung sholat Bak dia isya Selesai sholat sunat bak dia isya Teman-teman langsung melakukan sholat sunat taubat tuara ka'ar Sholat hajat tuara ka'ar Sudah saya itu membaca tawasul Nanti membaca tawasul yang saya tuliskan di bawah Di bawah di deskripsi Lalu silahkan membaca sholat ini sebanyak seribu kali gitu ya Tapi kalau misalkan gak sanggup 500 kali juga gak apa-apa Jadi memang hanya ada dua hitungan Teman-teman mau 500 kali atau seribu kali Jadi kalau misalkan untuk hajat-hajat yang penting hajat besar Seperti mau jual rumah, jual tanah, jual properti Itu bacanya seribu kali Sampai dilakukan setiap hari sampai rumahnya terjual Atau biasanya pengerjaannya itu kalau buat hajat-hajat besar Itu biasanya 7-100 hari Itu gak boleh putus Biasanya ya 7-100 hari tidak boleh putus Itu dibaca sepanjang seribu kali setiap malam Mulai dari bak da isya juga udah boleh gak harus tengah malam banget enggak Atau misalkan untuk sehari-hari Untuk misalkan kelancaran rejeki Atau misalkan pengen punya anak gitu ya Untuk kelancaran rejeki ya Toko kita lebih rame gitu Kita terhindar dari segala macam santet dan sihir gitu Itu cukup dibaca 500 kali setiap malam Jadi selesai bak da sholat isya Ketika kita lakukan sunat bak da Apa, bak dia isya Habis itu kita sholat-sholat tobat dua rakaat Sholat hajit dua rakaat Habis itu baca tawasul singkat yang saya cantupkan di bawah Sudah selesai itu lalu membaca Sholawat munjiannya sebanyak 500 kali Nah habis itu silahkan tidur gitu ya Tapi kalau misalkan mau tengah malam mulai jam 12 juga boleh gitu Yang penting pengerjaannya itu setelah azan isya sampai sebelum subuh Jadi kalau misalkan teman-teman Oh isya saya masih ada kerjaan gitu Misalkan saya pulangnya jam 10 atau jam 11 malam ya gak apa-apa Jam 11 malam juga boleh Atau jam 1 pagi juga boleh Yang penting 500 kali atau 1000 kalinya itu dilakukan Sudah harus selesai sebelum azan subuh Sebelum azan subuh ya teman-teman ya Jadi kalau misalnya sudah azan subuh itu sudah selesai mestinya Sholawatnya Ya saya ulangi sekali lagi Dicatat teman-teman Ya itu dicatat teman-teman Dan bagi siap pun yang mau mengamalkan untuk sahnya Dan apa namanya berkahnya silahkan ketik obil tu di bawah Ketik obil tu di bawah Lalu juga subscribe channel youtube kita Submawijalihikmah Dan share ya ke orang-orang banyak Jadi bisa share di tiktok atau share di facebook Atau share di instagram Atau share di media sosial atau di whatsapp gitu Dan ini juga bisa menjadi amal ibadah juga buat teman-teman Bahwasannya siapa yang membagikan satu ayat Insya Allah itu akan bermanfaat di yaumil akhir nanti Di akhirat nanti Jadi pahala jariah buat teman-teman Oke Sampai disini dulu Buat teman-teman semua Dan jangan lupa untuk komen ketik obil tu di bawah Untuk sahnya amalan ini Buat teman-teman amalkan Dan jangan lupa untuk share juga ya Tadi saya bilang Dan subscribe channel youtube kita Dan dukung channel ini agar terus berkembang Dan terus maju Dan sampai disini dulu Mudah-mudahan berkah Apa yang diijasahkan oleh saya Submawijalikmah Buat teman-teman semua Dan silahkan diamalkan istiqomahkan Jauhi maksiat Jauhi zina Jauhi maksiat Jauhi narkoba Jauhi segala yang diharamkan oleh Allah SWT Dan Apa namanya Istiqomahkan salatnya Istiqomahkan amal ibadahnya Insya Allah Apa namanya Kehidupan teman-teman akan berubah Berubah drastis Jadi sosok 80 gajat Lebih baik Jauh lebih baik Gitu Oke Sampai disini dulu Sampai ketemu di video selanjutnya Saya Undur Diri Saya Submawijalikmah Saya Undur Diri See you Bye-bye Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Jadi lah Ayo lah Ayo Ki Ayo Ki Tari Itu apaan Ki Kok ini enak banget sih Ini Minyak kasturi Ini minyak anak ibadah Minyak kasturi ini Minyak yang paling suka dari Rasulullah Dari hadis diwayat Nah ini Minyak ini juga Non alkohol Dan insya Allah Halal Dan juga kualitasnya bagus nih Ini minyak dong Ki Beli dong Nih belinya disini nih Nih ya Nih ada di Bukalapak Di Shopee Ya Di Tokopedia Nini Ketika aja minyak Minyak Arab ibadah Itu banyak tuh Pilihannya Gila lagi ya Iya